Di Bangka Belitung, harga sawit petani mandiri berkisar antara 500 hingga 1.250 rupiah per kilogram. Anjeloknya harga sawit membuat petani sawit menjerit karena tidak seimbang dengan biaya perawatan yang besar. Bukan hanya persoalan murahnya harga sawit, sebagian dari petani juga kesulitan menjual TBS sawit karena kuota pembelian dari perusahaan terbatas. Akhirnya, TBS sawit petani dibiarkan membusuk. Dilansir dari Kompas.com, Bupati Belitung Timur Burhanudin mengatakan penurunan harga TBS sawit awalnya dipicu larangan ekspor. Kemudian pembelian hasil panen petani oleh pabrik juga dibatasi. Pabrik bahkan memperlakukan kuota harian yang jumlahnya berbeda untuk setiap perusahaan. Karena kuota yang dibatasi inilah membuat TBS kelapa sawit ini banyak yang busuk, karena tidak semuanya bisa terjual. Juga harga di sini pun menjadi 1.250 rupiah per kilogram, ujar Burhanudin saat rapat virtual pada Sabtu 25 Juni 2022. Rendahnya harga sawit dirasakan merata oleh petani di Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan untuk wilayah Bangka Tengah sempat menyentuh harga Rp700 per kilogram. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!